Kapolres Tebo AKBP Gunawan Trilaksono mengatakan tindaan kepada pelaku peti Kini Ko masih bersifat himbawan B karena penindaan seharusnya sudah dilakukan pada awal Maret 2021. Namun diakui AKBP Gunawan bahwa Kini Ko pihak enak berkonsentrasi untuk menangani Kopi 19 dan kebakaran hutan narahan terlebih dahulu karena sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. AKBP Gunawan menambahkan bahwa Kini Ko Polres dan Pemda Tebo sudah bersiap untuk status siaga kakutlah macam ngecek peralatan yang ada di Pemda menggalakni. Sedangkan status siaga rewe nak menunggu petunjuk dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Jambi. Pada saat ini kita fokus pada COVID dengan kakutlah. Jadi untuk peti kita masih himbawan, belum penindakan. Itu ada penindakan secara operasi belum dijadwalkan.